Halo co-friend, kali ini dalam soal terdapat gambar suatu rangkaian listrik Nah disini ditanyakan ialah kuat arus yang mengalir pada hambatan 3 Ohm Baik, kita identifikasi lebih dahulu dalam rangkaian tersebut Terdapat 5 hambatan ya Maka disini kita berikan nomor yang singgah disini R1 yaitu hambatan 1 sama dengan 2 Ohm Kemudian hambatan kedua R2 yaitu 3 Ohm Hambatan ketiga R3 yaitu 4 Ohm Hambatan keempat yaitu R4 sama dengan 2 Ohm Dan hambatan kelima yaitu R5 sama dengan 6 Ohm Kemudian ada E yaitu GGLnya sebesar 12 Volt Nah kemudian ada juga ialah seharusnya hambatan dalamnya Nah maka karena disini hambatan dalamnya tidak diketahui Kita tuliskan itu hambatan dalam yaitu R kecil sama dengan 0 Ohm Nah ditanyakan ialah kuat arus yang mengalir pada hambatan 3 Ohm Yang mana hambatan 3 Ohm ini terletak pada R2 ya Maka disini ditanyakan ialah I2 yaitu kuat arus pada hambatan yang kedua Baik pertama-tama kita akan mencari besarnya R total terlebih dahulu pada rangkaian tersebut Yaitu mencari hambatan totalnya Pertama-tama kita selesaikan antara R3 dan juga R4 Yang mana antara R3 dan R4 ini tersusun secara seri Maka kita bisa mencari R serinya yaitu RS sama dengan R3 plus R4 Kita subskan langsung nilainya 4 plus 2 sama dengan 6 Ohm Jadi untuk hambatan seri pada R3 dan juga R4 ini besarnya ialah 6 Ohm Nah kemudian antara hambatan seri dengan R5 ini tersusun secara paralel Maka disini kita bisa menyelesaikan untuk R seri dan juga R5 menggunakan 1 per Rp Itu sama dengan 1 per RS plus 1 per R5 Maka disini kita subskan langsung nilainya 1 per 6 plus 1 per 6 sama dengan 2 per 6 Maka besarnya Rp ialah 6 per 2 sama dengan 3 Ohm Jadi besarnya R paralelnya ialah 3 Ohm Nah setelah kita mengetahui R paralelnya Maka antara R1, R2, dan juga R paralel ini tersusun secara seri Sehingga disini kita bisa mencari besarnya R total Itu hambatan totalnya sama dengan R1 plus R2 plus Rp Maka sama dengan 2 plus 3 plus 3 hasilnya ialah 8 Ohm Jadi hambatan total yang mengalir dalam rangka tersebut ialah 8 Ohm Nah setelah kita mengetahui besar hambatan totalnya Kita beralih untuk mengetahui atau mencari besarnya kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut Nah untuk persamaan dari kuat arus sendiri disini ialah I sama dengan E per R total plus R kecil Yaitu kuat arusnya sama dengan GGL dibagi dengan hambatan totalnya ditambah dengan hambatan dalam Nah maka disini kita subskan langsung nilainya 12 per 8 plus 0 Maka hasilnya ialah 1,5 Ampere Jadi kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut ialah 1,5 Ampere Nah namun disini ditanyakan ialah kuat arus yang mengalir pada R2 Kita simbolkan dengan I2 ya tadi Maka perlu kalian pahami terlebih dahulu Dalam rangkaian yang seri Hambatannya disini secara seri Itu besar kuat arusnya akan sama Jadi I sama Sehingga disini I itu besarnya sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan IP sama dengan 1,5 Ampere Jadi apabila ditanyakan besarnya E2 tentu saja E2 besarnya sama dengan I Ialah 1,5 Ampere Opsi yang tepat ialah yang C Sekian membahasan soal kali ini Sampai jumpa di membahasan soal berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya